Rasa cinta dan sayang yang tulus akan tertangkap oleh hati. Lalu rasa bahagia itu muncul di hati saat ada seseorang yang menunjukkan kasih sayangnya. Tentu nggak berlebihan kalau kita punya rasa itu. Karena sejatinya dicintai dan mencintai adalah sebuah aktivitas yang membahagiakan. Terbukti banyak orang yang melakukan kegiatan itu. Seorang ibu rela menomor duakan keinginannya hanya untuk melihat anak tercintanya hidup layak dan sejahtera. Begitupun seorang anak seringkali tidak berpikir panjang, yang penting orang tuanya bahagia. Cinta tidak selalu dengan pasangan. Membangunnya dengan saudara kandung, ipar, sahabat, mertua, menantu, atau orang terdekat kita. Berarti kita sudah menciptakan ekosistem hidup yang menyenangkan. Mari kita menciptakan dan merawat cinta agar selalu tumbuh dan semakin besar sehingga rasa nyaman tidak akan pernah hilang sampai kita tutup usia. Nama saya Neni Selvia Saya adik iparnya ibu tatik, profil si saya ibu rumah tangga, tapi saya membantu suami dengan berjualan masakan Sunda. Nama saya Tatik Suminar, saya iparnya Neni, saya sebagai ibu rumah tangga. Kenalin nama aku Laras, umur 26 tahun, aku sebagai ibu rumah tangga, punya anak dua. Halo, perkenalkan nama saya Lius Putra Pratama, umur 26 tahun, pekerjaan sebagai staff gudang. Hai, nama aku Lia Apeni, saya bekerja di pegawai swasta. Hai, nama aku Evika Rulina, aku karyawan swasta. Halo, Assalamualaikum, nama saya Dina, saya karyawati. Halo, Assalamualaikum, nama saya Ira, saya ibu rumah tangga. Saya Muhammad Ilham oleh Ferhat, biasa dipanggil Ilham. Sekarang profesi saya masih pelajar. Pelajar. Oke, nama saya Madaleng Gabwana. Sekarang profesi saya masih pelajar. Saya Risma Irawan, biasa dipanggilnya Risma. Saya profesi karyawan swasta di properti. Kita ketemunya lucu sih, waktu itu sempet di Instagram, Lius nge-like-likein aku, terus abis itu aku komen. Soalnya beberapa temen di Instagram dia sama, sama kayak aku gitu. Terus aku komen, tanya kenal atau enggak sama aku. Terus dari situ lanjut ke lain segala macem. Lanjut ketemu juga. Kita menikah karena suatu eksiden sih. Nah, di situ aku MBA. Aku udah kerja saat itu, sambil kuliah. Terus dia kuliahnya sama temen aku ya? Iya. Jadi aku punya temen, satu kampus. Ternyata... Aku main ke kampus dia sama temen aku. Main ke kampus aku, terus dia kenal. Temen aku tuh kenal sama dia. Nah, aku dikenalin. Eprod itu orangnya ya agak keras. Keras kepala, bukan agak keras kali. Keras kepala. Tapi dia care. Dia baik. Terlalu baik ya? Baik. Terlalu baik. Saking baiknya sampai sering dimanfaatin. Untukku, kedua anakku itu, Ilham, Mada itu... Dia beda pribadi, beda kepribadian. Tapi, karena kita memang sehari-hari sama-sama. Kita sama-sama komunikasi. Jadi, semuanya itu hampir bersamaan. Mereka itu yang memang bisa mengikuti bundanya nih. Jadi, kalau misalkan pun ada sesuatu hal-hal yang tidak sesuai dengan bunda. Mereka pasti komunikasi. Nenny tuh jadi teman segalanya ya, bagi saya. Dia tuh orangnya gercep banget gitu. Selalu bantu dari anak pertama sampai terakhir. Dia yang ikut anda semua di keluarga saya gitu. Dia tuh sabar banget. Mau digimanain. Bener-bener tabah gitu. Menjalani hidupnya. Tiga hari yang lalu ya? Iya, tiga hari yang lalu. Dicatin juga. Ke bunda setiap tidur sih. Bahkan misalnya abis pulang kegiatan, bunda sampai rumah selalu, Kakak gak cium bunda gitu. Kakak gak sayang sama bunda. Terus, yaudah. Karena kayak gitu, kadang inisiatif sendiri. Kadang emang karena bunda ngomong gitu, jadi ya suka pelung, suka cium. Kalau aku kayaknya ngeliat dia depan rumah deh. Masa aku lagi akat. Kayak di film-film aku takut aja yang gak jadi dateng gitu. Lahiran sih, lahiran pertama si Gwen tuh menyenangkan. Menyenangkan banget ngeliat hasil perjuangan. Perjuangan saya buat bisa ngeliat si Gwen itu. Bolos sampai dikejar-kejar sama guru itu. Oh iya? Iya. Ngedet bareng. Buka aib gitu. Ngedet bareng ya. Ngedet bareng, ngedet bareng. Tapi terus kepergong. Terus dipanggil sama guru. Kita pulang habis main. Terus kita ke rumah. Tiba-tiba ke rumah. Kumahnya dia ya, rumahnya dia itu digembok. Pagernya digembok. Nah, aku majed pagar. Kan susah. Udah lah ribet. Buka sepatu, buka ini. Aku naik aja pagar. Terus suaranya tuh kan kedengeran ya. Gedebok-gedebok gitu kan. Iya. Terus mama aku tuh yang. Ngintip dari jendela. Liat gitu dari jendela. Aduh ini anak bener-bener ya. Kalau berdua tuh momen yang paling mengesankan. Kalau menurut saya. Kalau Bu Tatik di rumah masak. Saya ikut makan. Iya gitu. Jadi bareng-bareng. Berkumpul semuanya. Kalau aku khususnya lebih ke momen. Di saat anak-anakku itu dapet piala. Dapet tropi. Itu di depan wali kota. Khususnya. Anakku juga yang pertama. Ilham di sepak bolanya juga mendapatkan tropi. Dan kemarin baru kemarin itu mendapatkan dia sebagai top skornya. Alangkah bahagiannya ketika mereka itu punya prestasi yang memang saya bisa memberikan support, doa, dan selalu menemani dia di saat mereka turnamen. Ada pembagian tropi juga itu menjadi momentum yang sangat berharga buat saya. Dan apalagi ada Bunda hadir di situ. Bisa bareng-bareng angkat tropi. Hal lainnya momentum yang lain yang gak bisa dilupakan. Itu misalnya kita lagi jalan bareng. Bunda selalu aja kayak, kang adek ayo kita keluar mau kemana. Nah itu tuh kayak menurut aku sih itu waktu paling berharga. Dimana kita bisa seneng-seneng bareng. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Cerita bareng tentang kegiatan kita sehari-hari. Keluh kesah kita di sekolah. Keluh kesah kita di lapangan. Kita ketemu temen-temen kayak gimana. Kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut aku itu berharga banget buat aku. Kalau menurut aku ya momen-momen paling berharga saat bertiga itu ketika pas aku menang di balai kota. Ada kakak dan di situ aku bisa ngangkat piala bareng-bareng. Kalau aku lihat anak yang kedua meninggal. Merasa gagal aja jadi orang tua gak bisa nyelamatin anak ke dalam kondisi sakit kan. Karena kan posisi itu covid lagi naik. Dia sakitnya nyerang pernafasan. Sama sih itu. Itu yang paling dalem banget. Kayak seorang ibu yang meninggi ditinggalin sama anaknya yang baru lahir tuh kayak sedih banget. Waktu masih kecil ya pas pertama kali ditinggalin sama ayah. Itu... Sedih banget sih. Karena walaupun masih kecil kan perasaannya tuh belum kayak sekarang ya. Masih beda jauh banget gitu. Tapi bisa ngerasain itu kayak bener-bener kecewa iya, sedih iya. Kasian juga ngeliat bunda gitu. Karena bundanya juga sendiri keliatan bingung, keliatan harus gimana, keliatan kayak bener-bener gak tau harus ngapain. Pas lagi bener-bener bertiga, terus kita cerita tentang ayah. Ade ditinggalin sama ayah tuh dari kecil. Dulu tuh aku sempat ke Bogor dulu ya bun? Di Bogor sendiri. Bunda sama kakang tuh di Bandung. Aku gak tau, di Bogor aku bingung. Soalnya sama tante, eyang. Disitu tuh kayak nanya, bunda dimana? Bunda kapan pulangnya? Ternyata bunda lusanya pulang. Sama kakang. Aku disitu belum tau kalau bunda mau cerai sama ayah. Yang sedih. Banyak bunda, maya. Sedih, pahit. Jalamin semuanya. Kalau aku lebih, ya sama juga sih sebenernya ini hal yang emang sangat di luar dugaan gitu. Siapa juga yang mau jadi single parent ya kan. Iya bener. Jadi ini emang sangat memukul bener-bener saat itu memang bener-bener yang, ih kok Tuhan begini sih sama aku gitu kan. Ini anak-anakku masih kecil gitu. Terus yang kebetulan ayahku juga sendiri udah gak ada, udah meninggal dunia kan ya. Jadi, aduh gue berpatukan sama siapa. Gue pegang sama siapa gitu kan. Gue harus cerita sama siapa. Aku berharapnya tuh sebenernya masih ada papa sih gitu sampai detik inipun. Karena memang... Memang luar biasa ya. Aku deket sama papa itu. Gak ada orang. Papa tuh memang... Sangat kuat. Dia mendidik aku tuh perempuan. Kita bertiga perempuan semua. Tapi beliau mendidik kita memang bener-bener nyata. Hidup nyata gitu. Kamu perempuan, tapi kamu harus kuat. Kamu harus buktikan. Kalau laki-laki pun juga... Tidak... Tidak boleh kalah sama laki-laki gitu. Jadi ketika ayah gak ada... Itu momen yang... Seperti hal yang bener-bener... Gitu terendah. Ketika itu... Allah kasih cobaan lagi... Ya ayahnya ini ya. Yang... Dua sosok orang yang memang bener-bener di manusia ini yang memang dibutuhkan gitu kan. Tapi yang pasti... Untuk hal yang kedua ini memang... Ya sudah lah ya gitu. Cuman kalau misalnya sudah mengingat... Amarum. Papa tuh... Rindu itu memang... Menyedihkannya. Menyedihkannya. Pasti itu aja ya. Pas si putri gak ada. Pas anak saya tuh gak ada. Menyedihkannya itu. Karena... Saya tidak bisa ada di samping dia. Malah saya memarahin dia. Kamu tuh gimana sih katanya mau masuk rumah sakit. Malah pengen pulang. Ternyata dia tuh punya... Dalam hatinya tidak punya pirasat. Tidak mau meninggal di rumah sakit. Ya Allah sedih banget. Dia gak mau sebenarnya ditinggalin sama saya. Ibu mau kemana? Ibu mau kerja katanya. Iya teh ibu mau kerja. Soalnya ibu kan dari kemarin... Saya digede kata saya gitu. Ibu mau pulang dulu. Kerja dulu. Nanti kesini lagi. Yaudah pas saya pulang. Dia udah gini. Ibu katanya gitu kan. Saya pegang. Putri pulang ya. Dia langsung aja ngeliatin saya. Pas jam 2 malam ada lapor. Ibu. Si putri meninggal katanya. Ya Allah kata saya. Berarti dia tuh... Pengen di... Apa pengen disaksiin sama saya. Mungkin ibu jangan pulang. Aku udah mau lada. Mungkin gitu ya. Apa ya. Makasih banyak. Udah mau berjuang bareng aku juga. Walaupun aku kadang-kadang suka marah-marah. Kadang-kadang suka... Suka ngebersyukur. Tapi alhamdulillahnya aku... Ketemu suami yang kayak kamu. Mau nerima kuapadanya kayak... Mau aku sejelek apapun. Mau aku seburuk apapun. Kamu tetap nerima. Makasih banyak. Ya terima kasih udah jadi... Mau jadi istri aku. Nemenin aku. Susah senang. Tetap cintai aku apadanya. Tetap tangguh. Jadi wanita tangguh. Menurut saya sih... Laras... Perempuan yang sempurna di mata saya. Makasih udah ada... Saat gue terpuruk. Makasih karena selalu bilang ke gue... Sabar. Jadi orang jangan cerewetan. Lu selalu bilang... Lu beruntung ya cuy. Tapi kan belum tentu. Gue cuma berharap. Semoga kedepannya lu nemu yang terbaik. Yang sayang sama lu. Yang bisa jadi bapak buat anak-anak lu. Kehidupan lu biar bisa lebih baik. Dan semoga gue selalu ada. Pada saat lu butuh gue. Pada saat lu... Telepon gue. Pada saat lu bilang cuy. Gue lagi butuh banget sama lu. Dan semoga jawaban gue bukannya... Sorry ya cuy. Gue lagi... Lagi sama anak-anak gue. Semoga. Semoga kayak begitu. Iya. Cuma mau bilang makasih ya cuy. Selalu ada. Di samping gue. Walaupun kita. Ada berantemnya. Tapi. Gimana ya maksudnya. Gue gak... Apa-apa kan cuman lo yang gue iniin. Gue udah gak punya siapa-siapa. Jadi. Ya bukan lagi sepupu. Bukan lagi sepupu. Pokoknya udah... Sayang banget deh. Walaupun... Apa ya. Pokoknya gak bisa dibuat kata-kata. Sebenernya. Lo selalu ada lah pokoknya. Lo kayak... Adek... Semualah. Karena... Udah kayak... Anggep... Kakak sendiri. Adek sendiri. Semuanya. Apa ya. Buat Ira. Makasih banget ya. Kita masih... Lo masih ada buat gue sekarang. Gitu. Jadi. Apapun... Masalah gue. Lo selalu... Denger gitu. Terus. Apa ya. Makasih juga. Udah bisa jadi kayak lebih dari soda. Soda. Maksudnya udah lebih kayak dari temen ya. Udah kayak sodara gitu. Aku sih... Pengen... Selalu doain dia. Dia kan single... Feron kan. Single mom. Dia beban dia banyak. Aku doain semoga gitu. Dina dapetin laki-laki yang baik. Gitu kan. Yang bisa nerima anaknya. Dengan keadaan apapun. Keadaan dia juga. Kalaupun... Dia... Butuh apa. Aku masih... Masih... Siaplah gitu. Sebagai temen. Dukung. Dan masih... Nerima lah. Gitu. Saya berterima kasih. Sama ibu. Sudah sabar. Walaupun... Sering dizolimi sama kakak-kakak saya. Tapi ibu tetap semangat. Ibu tetap kuat. Iya saya bersyukur. Karena neni ada. Karena banyak... Apa? Banyak bantu saya. Dalam segi apapun. Dia gak pandang waktu. Dia gak pandang uak. Materi gitu kan. Kalau dia masih bisa. Ayo. Saya bantu. Aku bersyukur banget. Bisa... Hidup... Dengan keluarga yang seperti ini. Aku bisa hidup... Dengan bunda yang seperti ini. Punya adik yang seperti ini juga. Walaupun kadang nyebelin gitu ya. Apa-apa. Dikit-dikit suka ribut gitu. Tapi... Ya... Sayang. Aku juga gak bisa ngomong apa-apa tentang mereka kayak... Ngomong hal-hal apa lagi. Apa ya? Ngomongin tentang mereka tuh gak bisa diciriin. Gak bisa dideskripsiin satu-satu. Aku... Dari aku sendiri aku bersyukur banget punya bunda. Karena bunda bisa menjadi bunda sekaligus menjadi ayah buat kita berdua. Padahal bersyukur banget punya kakang kayak dia. Karena orangnya ya mandiri juga sih. Ya, Alhamdulillah. Aku disyukur sampai detik ini. Aku punya anak-anak yang memang benar-benar soleh. Benar-benar baik. Dalam arti dengan... Dengan apa namanya ya. Dengan pergaulan yang sekarang ini. Itu yang amat sangat luar biasa. Itu bikin serem banget gitu ya. Di dunia-dunia kita gini ya. Apalagi yang sepantar-sepantaran mereka ini. Yang ada tawuran lah. Yang mabuk lah. Yang apa-apa. Wajibillah minjalik lah ya. Jadi Alhamdulillah. Jadi mereka ini kegiatannya setelah sekolah. Pasti akan ada kegiatan positif di lapangan. Bersyukur banget. Dan mereka pun juga bisa mengikuti. Dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Alhamdulillah anak-anakku juga. Anak-anak yang bisa membanggakan aku. Di depan teman-teman semuanya. Di depan orang tua. Dan mereka pun juga selalu bicara bahwa. Mereka anak-anak yang baik. Buat Clarice. Makasih buat selama ini. Udah hidup bareng aku. Intinya ya aku sayang kamu. Aku bakal selalu sayang kamu. Tidak bakal kurang sayang aku ke kamu. Aku. I love you. Makasih banyak. Udah mau berjuang. Mantepin hati aku. Udah mau. Apa ya. Udah. Karena kamu aku pun jadi punya Gwen. Punya Gemi. Intinya makasih banyak. Makasih banyak udah berjuang pokoknya. I love you. Ya makasih banget gitu. Maksudnya. Di antara semua teman-teman gue yang entah kemana itu. Lo masih ada buat gue. Ditambah emang lo. Sekarang pindah rumah deket rumah gue gitu. Jadi. Mengenang masa lalu gitu. Mengungkit masa lalu kita itu kayak seru gitu kan. Dan gue makasih banget ya. Ya makasih kayak. Gue udah nganggap lo udah kayak saudara. Keluarga gue juga udah tau lo gitu. Jadi. Makasih. Kalau gue. Sayangnya gue sama dia. Sekarang gue tau keadaannya dia. Gue pengen bantu malah. Gitu. Gue pengen bantu. Ayo. Lo mesti ngomong sama gue. Kalau lo kekurangan apa. Lo butuh apa ke gue gitu. Gue pengennya dia ngomong. Tapi dia gak pernah mau ngomong ke Ladi. Ya karena selagi gue masih bisa. Gue tidak akan ngomong sama lo gitu. Karena gue pikir gue masih bisa. Cuman hanya. Yang gue butuhkan sebenernya bukan apa-apa sih. Cuman lo mau ngedengerin gue. Dan lo masih ada buat gue aja. Itu udah cukup kora. Kalau untuk cinta kasih seorang ibu. Pastinya akan. Sepanjang masa. Siapapun anaknya. Bagaimanapun anaknya. Itu pasti akan sepanjang masa. Ibu tuh memang hati nilai seorang ibu akan selalu sayang. Selalu memang bener-bener pengen yang anaknya terbaik. Gitu kan ya. Jadi. Untuk saat ini. Pengharapan. Untuk anak-anak bunda. Berdua. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Yang memang. Jadi bisa jadi. Imam yang baik. Nanti. Di sekarang dan nanti. Keluarga kamu. Dan bisa. Untuk melindungi. Kalian juga harus kompak. Saling mengisi. Saling. Ada sesuatu yang memang bener-bener. Kita tunjukkan kepada dunia. Kalau perlu. Bahwa. Orang yang broken home. Itu tidak selamanya tidak baik. Buktikan dengan prestasi kalian. Buktikan dengan. Ketulusan kalian. Untuk satu ibadah. Ya kan. Sekolah. Dan prestasi. Apapun itu. Ku pakai hati kita. Ku pakai hati kita.